selamat menikmati 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 dengan mereka, contoh iklan lawongan lawongan pekerjaan kemudian disini ada contohnya nah disini lawongan pekerjaan iklan itu termasuk iklan permintaan yuk kita kembali ya nak disini termasuk iklan apakah itu yang pertama disini berita juga berarti termasuk iklan pengumuman yang kedua disini menawarkan tentang makanan termasuk iklan niaga yang produk ya bukan biasa kemudian disini ada social distancing yang pernah kalian lihat sekarang banyak iklan-iklan disini tentang iklan layanan masyarakat berikutnya disini dibutuhkan berarti termasuk iklan permintaan lawongan pekerja ya iklan berikutnya contoh lagi disini ada lombak konten kreatif nah berarti disini suatu acara termasuk iklan pengumuman iklan berikutnya hemat energi matikan lampu termasuk iklan layanan masyarakat iklan yang terakhir disini ada ya jasa pencucian mobil jadi termasuk iklan niaga khusus yang jasa bukan produk atau barat guru lanjutkan pelajaran PPKN tentang persatuan dalam kehidupan yaitu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat contoh sikap yang menerapkan persatuan dan kesatuan disini contohnya yaitu tidak memaksa kehendak kepada orang lain hidup rukun antar warga masyarakat mengadakan kegiatan kejabati di lingkungan masyarakat mengembangkan sikap tengah merasa tidak membedakan suku ras dan agama dalam mergaul dan yang terakhir contohnya berikutnya mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan rumah nah dari contoh-contoh disini apabila tidak dilaksanakan menimbulkan akibatnya nah apa itu akibatnya yang pertama terjadinya pengusuhan terjadinya perselisian tidak peduli dengan orang lain kemudian hilangnya tenggang rasa dan toleransi kemudian melemahnya persatuan dan keamanan rasa serta terjadinya pertengkaran dan kekurangnya keamanan nah disini upaya apa yang bisa kita wujudkan agar persatuan dan kesatuan bangsa terwujud nah upaya itu dilakukan oleh semua warga negara dengan cara yang pertama toleransi saling menghormati dan saling menghargai dimanakah dilakukannya di semua lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun berada berikutnya nah contoh penerapan sikap toleransi saling menghormati dan saling menghargai dalam masyarakat bisa diterapkan yang pertama tidak terlalu membanggakan budaya suku sendiri tidak membangga-banggakan ya yang kedua tidak memisahkan antara masyarakat golongan mampu dan golongan yang tidak mampu tidak boleh kemudian menghormati perayaan keagamaan pengeluh agama lain selanjutnya berbotong royong dalam kehidupan masyarakat kegiatan masyarakat tidak mengejek suku bangsa lain dan yang terakhir mengadakan kegiatan bersama masyarakat inilah contoh penerapan sikap toleransi saling menghormati dan saling menghargai dalam masyarakat hidup rukun dalam lingkungan rumah dan masyarakat mempunyai banyak manfaat manfaatnya ada beberapa banyak ya yang pertama yaitu menghasilkan komunikasi yang baik mempereratali persatuan dalam dan kesatuan menghindari perselisihan kehidupan menjadi lebih harmonis keadaan lebih aman dan tentram dan yang terakhir memiliki banyak teman inilah beberapa manfaat yang bisa kalian dapatkan apabila sudah menerapkan beberapa sikap yang sebelumnya tadi ya hidup rukun di lingkungan oke sekarang kita rangkum materi dari dua pelajaran yang tadi ya terutama bahasa Indonesia tentang iklan yaitu sebuah informasi yang berisi pesan untuk membuju orang lain agar tertarik pada barang atau jasa yang dikontakan tujuan iklan yaitu memperkenalkan menawarkan membujuk dan menarik konsumen terhadap suatu produk ataupun jasa iklan ada empat jenis yaitu yang pertama iklan niaga iklan layanan masyarakat iklan pengumuman dan iklan permintaan rangkungan berikutnya tentang TKN yaitu persatuan dalam perhubunan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah sekolah ataupun di lingkungan masyarakat upaya untuk mengwujudkan dengan cara menerapkan toleransi saling menghormati dan saling menghargai dimanapun berada ada pun manfaatnya kehidupan menjadi harmonis keadaan menjadi aman tenteram memiliki banyak teman dan menghindari perselisihan dari ketiganya itu apabila tidak dilaksanakan ada akibatnya terjadi pertentaran perselisihan permusuhan tidak peduli dengan penderitaan orang lain dan melemahnya pertahanan dan keamanan itulah rangkuman materi yang dapat buku guru sampaikan terima kasih materi yang kali ini sudah buku guru sampaikan semoga bermanfaat sebelum buku tutup mari kita membaca doa agar pelajaran yang buku guru sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian bersama-sama saya membaca surat bismillahirrahmanirrahim wal'ash innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa'amilu sholihati watawas'ubil haqqi watawas'ubil shobir walhamdulullahi rabbil alamin alhamdulillah sampai jumpa di pelajaran berikutnya semoga bermanfaat mohon maaf apabila ada kesalahan buku guru akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh